Pemirsa seorang pemilik kolam ikan di Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka setelah dua orang warga tewas di dalam kolam ikan miliknya akibat terkena ranjau listrik yang sengaja dipasang di dalam kolam. Ranjau listrik dipasang tersangka untuk mencegah hama yang masuk ke kolam ikan. Teka-teki penyebab kematian dua orang warga bernama Usup dan menantunya Dadang, warga kampung Cikembang, Sukarame, Kabupaten Tasik, Malaya, akhirnya terungkap. Satreskrim Polres Tasik, Malaya, mengungkap kedua korban tewas dalam kolam ikan akibat adanya ranjau listrik yang dipasang pemilik kolam ikan. Sebelumnya, kedua korban yang merupakan mertua dan menantu ini dilaporkan meninggal akibat tertimpa bangunan saung yang berada di kolam ikan milik Dadang. Keduanya ditemukan meninggal di dalam kolam ikan saat akan membeli ikan. Karena ditemukan adanya kejanggalan dalam hasil olah TKP, Satreskrim Polres Tasik, Malaya, akhirnya melakukan penyelidikan dan otopsi pada kedua jenazah korban serta memeriksa saksi-saksi di lokasi kejadian. Polisi kemudian menemukan titik terang, kolam ikan milik Dadang ini sudah dipasangi jebakan hama dengan memasang kawat-kawat yang dialiri listrik berasal dari rumah Dadang. Satreskrim Polres Tasik, Malaya, akhirnya menetapkan pemilik kolam ikan Dadang sebagai tersangka karena dianggap lalai dan menyebabkan kematian orang lain. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa kawat listrik yang dipasang di lokasi dan sejumlah batang pohon bambu. Dari Tasik, Malaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, I News melaporkan. Terima kasih telah menonton!